Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Sin Cun Kiong Ki. Kita masih ada dalam suasana perayaan Hari Raya Imlek. Sin Cun Kiong Ki itu berarti selamat menyambut musim semi. Ucapan selamat adalah ucapan yang senantiasa ada dalam hidup kita, khususnya dalam budaya Indonesia. Ucapan selamat pagi, selamat makan, selamat ulang tahun, selamat Natal, selamat Pascah, selamat datang, selamat jalan, selamat bergabung di dalam komunitas ini, selamat lulus ujian, selamat wisuda, dan banyak lagi ucapan selamat yang mengalir terus-menerus sepanjang hari di dalam percakapan atau relasi kita dengan orang lain. Bahkan ada juga di antara kita yang mengucapkan selamat kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan untuk mengawali doanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata selamat berarti terbebas dari bahaya, sehat, tercapai maksud tujuan, tidak gagal, doa dan harapan. Jadi, ucapan selamat itu bukan segera sapaan basa-basi untuk mengawali sebuah pembicaraan. Ketika kita berucap selamat pagi, itu berarti sebuah doa kita berikan kepada orang lain yang sedang berbicara dengan kita. Yang berarti, semoga Anda selamat pada pagi hari ini. Selamat jalan, semoga selamat dalam perjalanan. Saat kita mengucapkan selamat, di dalamnya ada doa dan harapan kita kepada orang tersebut. Karena itu, perlu kita pikirkan kembali saat kita mengucapkan selamat kepada Tuhan. Ucapan selamat yang kita sampaikan kepada orang lain itu, merupakan salah satu wujud perhatian kita kepada orang lain. Perhatian atas apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, dengan harapan dan doa untuk orang tersebut. Rasul Paulus selalu memiliki hubungan atau relasi yang indah dan intim dengan jemaat-jemaat. Nah, salah satunya adalah dengan jemaat di Filipi yang dapat kita lihat melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1, ayat 1-11. Relasi yang tetap baik dan intim, walaupun mereka berjauhan secara jarak dan situasi Rasul Paulus sedang dalam penjara. Relasi yang baik tidak akan terganggu dengan situasi dan kondisi pada orang-orang yang ada dalam relasi tersebut. Filipi pasal 1, ayat 3 dan 4 berkata, Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatmu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini adalah sebuah pengakuan Rasul Paulus kalau dia bersyukur kepada Tuhan setiap kali mengingat jemaat Filipi. Jemaat itu tergambar hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Ucapan syukur Rasul Paulus ini dibarengi dengan doa untuk mereka semua. Dan ini dilakukan bukan basa-basi, tetapi dengan sukacita. Disinilah nampak relasi persekutuan yang intim terjadi antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi. Dan Rasul Paulus selalu memelihara relasi dengan jemaat-jemaatnya. Memelihara dan menjaga relasi tidak selalu harus dengan pertemuan tatap muka lengkap dengan jamuan. Tetapi dapat juga diwujudkan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan memberikan ucapan selamat yang mengandung doa dan harapan kepada orang lain pada saat-saat tertentu. Ketika kita mengucapkan selamat kepada orang lain, itu menunjukkan kita memperhatikan dan mengingat orang tersebut. Mengucapkan Shin Chun Gyeonggi adalah sebuah bentuk perhatian kepada orang lain di dalam berrelasi. Walaupun bisa jadi kita sendiri tidak merayakan tahun baru Imlek. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ucapkanlah selamat kepada orang lain pada saat-saat tertentu sebagai wujud perhatian dan ingatan kita kepada mereka. Tuhan beserta kita. Amin.